Teman-teman sekalian, jangan pernah malu dengan perkataan orang Ada judul cerama yang saya susun, judulnya, iya ini aku sekarang Emang harus begitu? Kita punya masa lalu pasti ada yang salah, kita ada manusia yang sempurna Nabi Adam AS melihat malaikat suju depan matanya Tapi berbuat dosa Cuma orang mu'min, buat dosa, tahu salah tidak diulangin, itu yang benar Bukan dia sudah tahu salah lalu diulangin, ini berbahaya Ini sudah masuk dalam perbuatan mungkal yang berbahaya, bisa diistidraj Bisa sampai pada tingkatan adatnya Allah disitu Nabi Musa AS pernah buat salah, Nabi Yunus AS pernah buat salah Mereka punya berbuat salah Umar bin Khattab adalah orang yang paling benci Islam sebelum Islam Kita tidak lihat masa lalunya, kita tidak lihat masa sekarangnya Akhirnya setelah dia masuk Islam, dia orang yang paling tegas daripada orang kafir Pada saat dia sebelum masuk Islam, dia meminum khambar Pada saat masuk Islam, dia yang menjadi penyimpat turunnya ayat pengharaman khambar Tiap hari berdoa, ya Allah haramkan minuman ini buat kami Haramkan tempat yang berat kemarin, pecahan lebih besar Orangnya itu masa sekarang, sebelum masa jahiliya bergaul sama wanita Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab yang menjadi penyebab turunnya ayat-ayat hijab Turunnya ayat hijab justru karena Umar bin Khattab berdoa, ya Allah tutup awarat wanita kami Tutup awarat wanita kami, selalu sampai turun ayat hijab Dan ada 13 ayat yang turun, semuanya berhubungan dengan permintaan Umar bin Khattab kepada Allah SWT Jadi memang selalu gak dilihat teman-teman sekarang Kalau ada teman-teman yang lihat tidak kena berubah Karena orang kalau lebih dekat kepada akhirnya memang berubah tuh Lebih tenang, jalannya lebih teratur, lebih tawal tuh, lebih berendah Kata-katanya lebih santun, selalu mau berbuat baik, membela orang yang sedang tertunimi Kita selalu begitu, terbawa dengan arus ingin mengejar pahala Dan takut berbuat dosa, itu wajar Orang akhirat begini, nanti kan ada olok-olok tuh Kamu alim ya sekarang, kamu begini ya, kamu begitu ya Jawab, ya ini aku sekarang Dulu ya duduk, bahkan sampai separah apapun Seorang wanita pernah melacur misalnya Atau seorang laki-laki memang pernah juga melacur Misalnya sudah nakal sekali luar biasa Terus sekarang dapat hidayah atau ubat, tetap sama jawabannya Iya, ini aku sekarang Dulu kamu begitu ya, dulu juga kamu begitu Iya, memang dulu, sekarang ini aku Saya harus saya bertobat kepada Allah, mudah-mudahan Allah maafkan Itu yang penting Jadi jangan pernah malu melihat perubahan-perubahan itu pada diri kita Ini penting ya, sempitkan semua jalan-jalan menuju ke neraka Buka semua pintu menuju ke surga Dengan program-program hidup yang positif Keduk ke surga dan tinggalkan semua program negatif dalam neraka Kemudian sama hal dari yang saya jelaskan Bagaimana kita tidak boleh malu pada saat terjadi perubahan pada diri kita Dan berani jawab, apa adanya?